Dan kita akan mengetahui informasi terbaru dari kebakaran lahan gambut di Jambi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari. Selamat pagi Ratna, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran 10 hektare lahan gambut ini di Jambi? Ya, selamat pagi Andri dan Saudara dapat saya laporkan mengenai update kebakaran lahan gambut yang terjadi di wilayah Jambi. Saat ini berdasarkan informasi dari Damkar Kota Jambi, untuk penyebab kebakaran ini sendiri diduga api berasal dari pembakaran sampah warga yang sedang mancing di sekitar lokasi. Dan api cepat merobat ke lahan warga yang kosong. Kencangnya angin dan banyaknya rumput kering menyebabkan api cepat menyebar. Sebelumnya juga, sekitar pada Jumat siang 26 Juli 2024 kemarin, sekitar pukul 12 siang, telah terjadi kebakaran lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Sijindang, Kenyamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Api cepat menyebar karena banyaknya rumput dan daun kering yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu, mendapati informasi kebakaran, Dinas Pemedam Kebakaran Kota Jambi bersama Sankas Kausla langsung turun meninjau lokasi kebakaran. Bahkan Damkar menghabiskan kurang lebih 84.000 liter air dan setelah beroperasi 4 jam 30 menit, api baru berhasil dipadamkan. Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG Provinsi Jambi, pada periode Januari hingga Juli 2004 terpantau 542 titik hotspot yang ada dan kesebar di wilayah Provinsi Jambi. Di musim kemarau ini, pemerintah dan Satga Saurla menghimbau kepada semua warga untuk terus waspada dan melakukan antisipasi sedini mungkin dan tidak membuang hutung rokok sembarangan atau bahkan membuka lahan dengan cara dibakar yang bisa mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan. Sekian, Andri. Ratna, ini kan yang menjadi konsentrasi kita adalah lahan gambut ini adalah lahan yang mudah sekali terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Sebenarnya, apakah sudah ada antisipasi ataupun himbauan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat agar kebakarannya tidak terulang? Ya, Andri. Pemerintah pasca kejian kemarin, peminta langsung memberikan himbauan kepada warga untuk tidak melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu untuk lokasinya, untuk himbauan sendiri sebenarnya sudah lama diberikan oleh pemerintah dan Satga Saurla ya, Andri. Namun, adanya warga yang nakal mengakibatkan kebakaran lahan ini kembali terjadi. Baik, siap. Terima kasih Ratna Sari yang melaporkan langsung dari Jambi terkait kebakaran lahan. Kita menjadi konsentrasi bersama dan juga kita akan meng-update informasi dari Anda di Jambi. Terima kasih. Selamat berdugas kembali. Terima kasih.